Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini saya akan berbagi penyebab dan cara mengatasi karburator yang bermasalah Ketika pedal gas kita injak sedang berjalan Jadi ketika mobil dalam keadaan diam itu insya Allah tidak akan terasa Tapi ketika kita pakai, ketika pedal itu di injak dari kondisi gas tertutup Dan kita injak seret gitu ada sendatan Itu sangat merepotkan dan menurut saya sangat berbahaya Seperti mesin mau mati Jadi sendatan setelah itu ada lagi Jadi seperti mati mesinnya dan ada lagi Itu ketika start sangat merepotkan dan menurut saya sangat berbahaya Itu seperti mobil yang di belakang yang bisa menaprak kita Karena kita seperti mau berhenti Mari kita bongkar dimana letak penyebabnya Yang penting itu kalau kita itu mencari penyebabnya dimana Kalau penyelesaiannya insya Allah setelah mengetahui penyebabnya itu lebih mudah Padahal ini karburator baru Oke langsung saja kita bongkar bagian atasnya dulu Ini sengaja tidak saya buang kondisi dari mesin hidup tadi Kita lihat di bak penampungan seperti apa Apa pelampungnya kurang tinggi atau ketinggian Atau ada kotoran di bak penampung karburator itu pasti juga itu akan mempengaruhi Ternyata benar yang disampaikan Mas Sungging itu di channel ST Mobil TV Ini bautnya sangat keras ya kalau yang produk Taiwan Katanya kalau yang China itu Rata-rata harus dikincangin Ini sampai saya nafasnya habis ini Bukannya harus pakai obeng ketok ini Maksudnya tidak diketok hanya Kita perlu presisinya ini Bajahnya ini Tadi pakai obeng biasa tidak mampu Benar-benar rapat sekali Jadi langsung saja kita buka Dalam kondisi seperti ini dulu Bagian atas saja Langsung ketahuan teman-teman Ternyata Pelampungnya kurang tinggi Jadi Ini Bensin yang ada di bak karbu itu Sangat sedikit Ini di bawah Tanggain ya Jauh teman-teman Ini harus kita taruh di tempat yang rata Jadi makanya Skuller primer ini Sangat terlambat Memukanya Apakah irit Ya belum tentu Akhirnya apa Ini Bekerja lebih Ngoyo lagi Akhirnya bisa jadi Tenaga berkurang Akhirnya kita mengincap gas Lebih dalam Tapi yang terpenting ini Sudah kelihatan menurut Sendatan itu karena ini Dia sangat rendah Jadi ini tidak mampu Setelah RPM tertentu Baru Nyemprot Jadi kita harus kembalikan Ke standarnya Seperti ini Di atas Tangga ini Sekitar 2-3 mili Dari tangga ini Minimal Dipas tangga ini Ya karena apa Ini ketinggian ya teman-teman Harus naik Segini itu perlu Di sini Lebih dincang lagi Kalau dia bawah ini rendah Semakin ini tinggi Di sini Tentunya tidak perlu tekanan Lebih rendah lagi Atau RPM lebih tinggi Ini sudah langsung Ketahuan penyakitnya Dan juga itu kotor Oke Itu saja teman-teman Yang bisa saya bagian Nanti kita tes lagi Jadi saya waktu ngetes Problem tadi ini Tidak Kita tunjukkan ya Tapi yang jelas Kita nginjak gas Dari posisi tertutup Misalkan kita mau berangkat Atau ngoper juga gitu Terutama ketika berangkat Start dulu Dari kondisi mobil Yang Mati dulu Seperti mati Gokok Tersendat Tersendat itu sangat berbahaya Jadi mobilnya benar-benar Seperti di rem Set baru Sangat tidak enak Sangat berbahaya Bisa kita ditabrak Mobil dari belakang Karena tidak ada Injakan rem Tapi mobilnya Langsung kelihatan Sangat Engine brake Sendatan Ini hanyalah salah satu Jadi memang Kalau nanti Pelampunya ini Sudah timnya oke Ya kita cek yang lain Mungkin jalurnya ini Untuk Itu saja yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!